Israel itu sudah eksis menjadi sebuah bangsa, satu-satunya bangsa di dunia sekarang ini. yang masih tetap mempertahankan identitasnya di dunia itu hanya Israel. Apa itu maksudnya? Jadi, makanya saya bawa Alkitab nih. Sekalipun saya bawa Alkitab, mungkin teman-teman non-Kristian itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Itu salah besar. Jadi? Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologi semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. Oke. Itu salah besar. Jadi? Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologi semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. Hehehe, semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Sudah sempurna dan selesai dikanonkan pada akhir abad ketiga, sebelum kedatangan tulisan-tulisan palsu itu. Jadi yang disebut kitab suci itu suci dari apa? Suci dari karangan manusia. Murni semuanya adalah wahyu dari Allah. Itu yang disebut kitab suci. Tidak ada penambahan pengantar kata dari Nabinya. Tidak ada tambahan pengantar kata dari penulisnya. Apa yang didengarkan, apa yang diwahyukan, itu yang dihafalkan. Tidak ditambah. Makanya hadits Rasulullah Muhammad SAW itu dituliskan nanti di abad kedua Hijriah. Setelah 200 tahun kurang lebih, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada. Baru hadits itu dibukukan. Kenapa? Rasulullah tidak mau kalau Al-Quran dibukukan, hadits juga dibukukan pada masa, pada tempat yang zaman yang bersamaan. Nanti bisa bercampur aduk. Rasulullah tidak mau. Jangan kau tuliskan apa yang berasal dari diriku. Tapi tuliskanlah apa yang ku terima dari Allah. Itu. Nah sekarang posisinya adalah Al-Quran dan Al-Karim itu 100% firman Allah. Karena tidak bercampur dengan perkataan Rasulullah. Sementara sumber satu-satunya Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Makanya kitab kami Al-Quran. Cuma satu, sumbernya Rasulullah. Demikian juga hadits sumbernya dari Rasulullah. Nah sekarang kitab saudara. Sumber firman itu adalah Yesus. Siapa yang menerima firman dari Elohim? Di antara Yesus, Paulus, Markus, Matthius, Yohanes, dan juga Lukas. Yesus kan? Yesus kan penyampai firman itu? Artinya kalau Yesus penyampai firman kelima pengarang penulis kitab saudara ini. Harusnya menuliskan apa yang terlontar dari mulutnya Yesus. Kalau mau dikatakan catatan-catatannya kitab suci. Tapi paketannya kan tidak. Hanya tinta merah ini ucapan Yesus. Itu pun ucapan Yesus ini bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Sabda. Hadits. Kalau di dalam Al-Quran disebut hadits. Kedudukan tertinggi hadits kutsi. Firman Tuhan yang tidak dibukukan dalam sebuah kitab suci. Hadits kutsi. Bukan wahyu dari Allah dalam kategori. Murni ini adalah wahyu ucapannya, huruf-hurufnya, bacaannya sama. Tanpa penambahan. Ini hanya hikmat yang diterima oleh Yesus. Dia yang mengolah hikmat itu. Artinya kalau di dalam Islam hanya selevel dengan hadits kutsi. Ucapan Yesus itu. Nah, kemudian Anda tengok di kitab saudara. Berapa banyak tinta merah ucapan Yesus? Berapa banyak? Coba kita lihat ya. Di dalam Yohannes 1 misalnya. Anda lihat di kitab saudara di Yohannes 1. Tinta merahnya itu kapan munculnya kemudian? Kan ini keputusan dari bapak-bapak gereja. Bahwasanya tinta merah itu adalah ucapan Yesus. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai tinta merah. Di dalam Wahyu 1 nanti muncul di data nomor 38. Jadi nomor 1 sampai nomor 37 itu apa? Ucapan siapa? Wahyu Tuhan ini. Ini Wahyu Tuhan. Hah? 37. 38. Baru muncul ucapan Yesus. Selainnya apa? Pengantar. Apa ini pengantar ini? Wahyu juga. Bukan kan? Bukan kan? Kalau bukan berarti bercampur. Kalau sudah bercampur apa masih bisa disebut suci? Enggak. Jangan salahkan saya. Kalau saya mengatakan kitab anda tidak layak disebut kitab suci. Itu satu. Terkait dengan Al-Quranul Karim. Rasul Muhammad SAW mengatakan, bagaimana bisa dipercaya? Loh. Faktanya orang percaya. Cuma lihat. 1.400 tahun silam. Sampai hari ini sejasira Arab percaya. Kenapa? Mereka saksi hidup. Saksi hidup. Sedangkan kitab saudara. Sejak dibukukan sampai hari ini tidak diimani oleh orang yang hidup di kota di tempat dia bercerita. Bercerita tentang Galilea. Bercerita tentang Judea. Bercerita tentang Bukit Gogota. Bercerita tentang Yerusalem. Bercerita tentang Nasaret dan seterusnya. Tapi orang-orang yang ada di sana justru tidak beriman kepada kitab ini. Ini masalah. Ada apa dengan kesaksian-kesaksian yang ada di dalamnya? Ini saksi bener atau saksi palsu sih? Ada apa dengan kitab saudara? Bercerita tentang Yerusalem. Orang Yerusalem tidak mengimani buku itu. Ada apa? Ini adalah tantangan buat saudara. Tantangan besar buat saudara. Untuk memikirkan kembali iman anda itu. Apakah perlu imannya direvisi, diperbaiki atau diganti? Iman yang keliru akan menyebabkan anda sesat. Dan sesat itu tempatnya di neraka. Anda membawa nama besar Yesus. Tapi Yesus tidak pernah menyebut sekalipun kitab saudara. Ini apa namanya? Apa namanya? Rasulullah bercerita tentang kitabnya Al-Quran. Nabi Musa bercerita tentang Tauratnya. Oke? Tetapi sangat disayangkan. Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Lukas. Kitab Markus. Kitab Yohannes. Apalagi surah-surah Paulus. Kalau anda menggunakan logika sederhana saja. Kitab anda itu cacat. Karena tidak sampai kepada sumber. Demikian. Oten Bettina. Hahaha. Terima kasih.